Polres Tanjujabung Barat berhasil mengungkap kasus peredaran narkotika jenis ganja seberat 1,5 kg ganja kering yang berhasil diamankan oleh Satres Narkoba Polres Tanjujabung Barat Satres Narkoba Polres Tanjujabung Barat berhasil mengamankan seorang berstatus mahasiswa yang tinggal di desa penyabungan kecamatan Merlung Dalam konferensi persnya, Kapolres Tanjujabung Barat AKBP Agung Basuki mengatakan pihak yang mendapatkan informasi dari Beacukai Provinsi Jampi bahwa akan ada sebuah pengiriman paket yang berisi diduga narkotika jenis ganja melalui pengiriman JNT di kecamatan Merlung Berbekal informasi tersebut, selanjutnya pada 12 April sekitar pukul 5.00 waktu Indonesia Barat Satres Narkoba bersama BNN Provinsi Jampi dan Beacukai menuju JNT kecamatan Merlung Guna memastikan kebenaran laporan tersebut dan mempermudah penanggapan petugas tim Satres Narkoba Polres Tanjujab Barat melakukan undercover atau penyamaran sebagai karyawan JNT Petugas menelpon pemilik paket untuk bertemu di depan Gapura Dresa Penyabungan kecamatan Merlung Setelah dilakukan pengeledahan terhadap paket yang dibungkus rapi dengan bungkus paket JNT seolah-olah paket berisi pakaian baju dan saat diinterogasi petugas mengakui barang haram jenis ganja tersebut perupakan miliknya yang dipesan dari Medan Kejalanan tersebut berhasil kita lengkap kemarin pada hari Jumat tanggal 12 April sekitar pukul 9 ya di Gapura selamat datang bisa penyambungan kecamatan Merlung Tantjujab Barat kita berhasil mengamankan 100 angka yang secara pelajar di depan kita yang tersama Nandu alias Nandu bin Almarhum Tamsun atau misalnya MD umurnya 28 tahun dan statusnya yaitu mahasiswa mahasiswa alamat di penyambungan RT6 RW2 perang bukti yang berhasil kita amankan dan ini dengan satu plastik warna merah yang juga berisi narkotika kita berikan jenis ganja dengan berat ini berat kotornya sekitar satu setengah kilo sekitar satu setengah kilo kemudian kita di amankan satu buah jaket yang sudah digunakan warna hijau dengan satu buah kertas paper kita amankan dan kita masih berus melakukan pengembangan berwarna singgah Bajibay dengan BNN dan juga korek sejarah dari persangka ini kita sanggakan yaitu pasal 144 ayat 2 dan pasal 111 ayat 2 undang-undang ayat yang nomor 35 tetangga kebidak itu dengan ancaman penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 20 tahun dan bidana dana minimum 1 miliar dan maksimum 10 miliar lebih. Selain pelaku ND, polisi juga turut mengamankan barang bukti yakni daun ganja kering seberat 1.264,65 gram. Satu buah jaket berwarna hijau, satu plastik warna merah diduga berisikan narkotika jenis ganja seberat 1.264,65 gram bruto. Satu buah kertas papier, satu unit handphone merek OPPO warna biru, satu bungkus plastik warna merah muda yang bertuliskan resep pengiriman JNT, dan satu buah kertas aluminium foil. Jika dikalkulasikan, 1 gram daun ganja bisa menyelamatkan 4 jiwa, maka daun ganja seberat 1.264,65 gram bisa menyelamatkan 5.058 jiwa. Berdasarkan Pasal 114 Aetua dan atau Pasal 111 Aetua Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, pelaku diancam penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 20 tahun, dan pidana denda minimum 1 miliar rupiah dan maksimum 10 miliar rupiah. Altyazı M.K. Altyazı M.K.